Sebuah kebakaran hebat terjadi di Dusun Wolu Tengah, Desa Wolu Tengah, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, pada Senin 26 Agustus 2024. Kebakaran tersebut melanda sebuah toko kelontong, dua rumah, pom ini, serta gudang penyimpanan bahan bakar minyak. Selain itu, satu unit sepeda motor jenis tunder milik Kartono dan rumah milik Pasiat juga turut hangus dalam peristiwa ini. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban melalui Kepala Bidang Pemadam Kebakaran, Sutaji, menerima laporan kebakaran pada pukul 9 pagi lebih 30 menit waktu Indonesia Barat dari seorang tetangga korban bernama Kusyanto. Tidak lama berselang, petugas pemadam tiba di tempat kejadian kebakaran pada pukul 9 pagi lebih 40 menit waktu Indonesia Barat dengan mengerahkan dua unit mobil pemadam kebakaran dari Pos Damkar Mako dan satu unit mobil pemadam dari Stitik I.G. Sebanyak 19 personel gabungan dari berbagai instansi terlibat dalam upaya pemadaman. Termasuk tujuh anggota Damkar Pos Mako, tiga anggota Stitik I.G, dua anggota Redkar, tiga anggota Koramil Kerek, empat anggota Polsek Kerek, tiga anggota Trantip Kerek, dua anggota PLN setempat, serta perangkat Desa Wolu Tengah dan warga sekitar. Api berhasil dipadamkan pada pukul 10 pagi lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Namun proses pembasahan masih berlangsung hingga pukul 11 pagi lebih 30 menit waktu Indonesia Barat untuk memastikan tidak ada titik api yang tersisa. Luas bangunan yang terbakar diperkirakan mencapai 252 meter persegi. Meski tidak ada korban jiwa dari manusia dalam peristiwa ini, tiga ekor kucing dilaporkan tewas. Kerugian materi belum bisa dipastikan hingga berita ini diturunkan. Kasus ini masih dalam penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan penyebab pasti kebakaran dan estimasi total kerugian yang ditimbulkan.